Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 2 ingin mempresensikan hasil dari kelompok kami di sini kami beranggudakan 4 orang dapat dilihat dari tampilan ini siapa saja dan NPM nya ya untuk yang pertama yaitu adalah Tilwin CSS untuk yang akan dibahas yaitu pengertian lalu fitur-fitur yang ditawarkan lalu kelebihan dari Tilwin CSS next Tilwin CSS merupakan sebuah library front-end CSS yang menyediakan fitur-fitur untuk pengembangan tampilan front-end library ini mirip seperti bootstrap namun Tilwin ini hanya menyediakan library untuk CSS saja berikut contoh fitur-fitur Tilwin CSS yaitu untuk layout spacing sizing tipografi atau teks background borders efek filter animasi dan transisi dan ada masih banyak lagi kelebihan dari Tilwin yaitu pertama dia tersedia untuk NPM dan CDN NPM ini merupakan package manager untuk javascript jadi untuk aplikasi-aplikasi front-end modern zaman sekarang ini sudah semuanya menggunakan NPM seperti Vue.js atau React.js atau framework yang lain maka jika library jika ada satu library dia mesti mestinya harusnya terdatar di NPM dan bisa ditunut lewat NPM agar bisa digunakan banyak orang karena proyek sekarang ini sudah banyak via NPM lalu dokumentasi yang lengkap dokumentasi dari Tilwin ini cukup lengkap karena di dalamnya menjelaskan masing-masing fitur dari Tilwin CSS beserta hubinya dan juga diberi contoh-contoh kode Tilwin juga menyediakan beberapa template untuk tampilan front-end berubah komponen dan juga tersedia untuk HTML react.js dan Vue.js yang mana ini sangat menarik karena react.js dan Vue.js merupakan framework web front-end yang paling banyak digunakan saat ini next yang kedua flexbox bisa di next saja mas flexbox merupakan fitur dari CSS yang berupa layouting fitur layouting di mana CSS ini terdapat bagaimana jenis layout seperti grid, table, salah satu dan lain yaitu flexbox ini dia memiliki dukungan versi yang baik untuk browser sehingga browser versi lawas pun juga masih bisa support lalu dengan flexbox ini kita juga bisa mengembangkan web responsif kelebihan flexbox flexbox ini lebih cepat dan lebih mudah jika dibandingkan secara tradisional seperti menggunakan float jika kita misal ingin membuat elemen itu secara lurus horizontal maka flexbox ini jauh lebih mudah dan lebih fleksibel karena kita bisa modifikasinya seperti letaknya dia ordernya itu bisa diatur di plusbox dan masih banyak lagi bisa di next kelebihan flexbox yang pertama adalah simple flexbox ini simple sekali untuk digunakan untuk mengatur panjang dari masing-masing kolom dari masing-masing konten mengubah arah konten horizontal atau vertikal lalu mengatur jarak dan sebagainya dan bahkan mengatur order dia bisa diverse juga sehingga menampilkan dari konten paling belakang dulu jadi dia sangat simple dan fleksibel lalu dukungan browser yang baik karena dia juga support untuk browser versi lama tidak seperti grid yang dia memberikan browser versi baru next selanjutnya adalah sas bisa di next saja sas merupakan kebenerkan dari synthetically awesome style sheet sebelumnya yaitu CSS atau sasi CSS merupakan bahasa preprocessor untuk CSS sas bukanlah sebuah bahasa pemogaman namun sas ini nantinya akan menghasilkan CSS karena fungsinya sebagai preprocessor sas memiliki fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh CSS native seperti variabel nesting machine inheritance dan lain-lainnya fitur seperti ini akan membuat kode kita jauh lebih rapi serta menghindari duplikasi kode atau penulisan kode berulang next sas ini mirip seperti bahasa program namun bukan sehingga dia bodo dikompilasi terlebih dahulu dan akan menghasilkan file CSS file inilah yang nantinya akan digunakan pada web kita next kelebihan sas yaitu yang pertama juga tersedia di npm sama seperti tadi lalu yang kedua memiliki fitur-fitur yang tidak dimiliki CSS native seperti yang sudah disebutkan tadi sas memiliki fitur-fitur seperti bahasa programan yaitu variable nesting machine inheritance yang membuat pengembangan web kita nantinya untuk frontend lebih cepat dan lebih efisien dan mencegah atau menghindari sebesar mungkin publikasi kode next selanjutnya adalah restful restful merupakan penerapan dari API application programming interface rest merupakan arsitektur atau metode komunikasi bertukaran data yang menggunakan protokol HTTP dimana metode ini biasa diterapkan untuk pengembangan aplikasi dengan tujuan untuk menjadikan sistem memiliki norma yang baik, cepat, dan memiliki mudah untuk dikembangkan scaling, terutama untuk pertukaran data dan komunikasi data dengan menerapkan metode rest ini juga memungkinkan kita untuk mengembangkan aplikasi lintas platform karena untuk metode komunikasi melalui protokol HTTP atau semacam ini atau biasa kita kenal dengan Ajax dia didukung oleh semua bahasa pemrograman sehingga kita tidak perlu menyiapkan aplikasi backend untuk masing-masing platform misal mobile dan web dan desktop itu bisa hanya menggunakan satu backend saja yang dia menggunakan arsitektur rest API yang nantinya bisa dikonsumsi oleh ketiga platform tersebut bisa di next mas asli direktor rest API ini banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan maupun organisasi di bidang IT mulai dari skala kecil menengah hingga skala besar karena kemudahan kesederhanaan dan efisiensinya dalam pengembangan perangkat lunak selain itu juga sekarang ini framework banyak yang menyediakan memang khusus untuk pengembangan rest API seperti ini sehingga rest API arsitektur ini yaitu rest API semakin populer dan banyak diterapkan dalam perkembangan perangkat lunak di berbagai organisasi atau perusahaan atau bahkan individu atau perorangan next mas contohnya mungkin seperti lumen atau ya selanjutnya untuk pembahasannya yaitu apa itu INAT fitur dan kelebihannya INAT adalah sebuah libari keamanan sistem yang diterapkan pada kode ignitar ini bisa digunakan sebagai membuat login yang memerlukan ototifikasi atau originalitas dengan menggunakan INAT ini pemrogram web dimudahkan dalam membuat halaman login pada sebuah website fitur-fitur pada INAT yang pertama yaitu forgetting password mungkin hampir semua aplikasi saat login memiliki fitur ini fitur ini sangat berguna bagi user apabila lupa atau ingin mereset passwordnya yang ingin digunakan kedua yaitu max login fitur ini berusaha untuk membatasi user saat login apabila terjadi kesalahan pengikutan dan apabila melebih badas tersebut maka user akan di blokir sementara waktu selain itu juga fitur ini sangat berguna dari segi keamanan kelebihannya dengan menggunakan INAT ini tingkat keamanan pada suatu website dapat ditingkatkan mengingat di era sekarang banyak sekali pemerintah jahat atau yang bisa disipu diger mengincar satu data yang dimiliki pada suatu web dengan menggunakan INAT ini dapat mencegah terjadinya pembunggulan oleh orang yang tidak memiliki akses kemudian flutter flutter adalah platform yang digunakan para developer untuk membuat aplikasi multi platform yang hanya dengan satu basis coding atau code base artinya aplikasi yang dihasilkan dapat dipakai di berbagai platform seperti mobile android iOS web maupun desktop dalam flutter ini ada dua komponen yang penting yang pertama software development kit atau bisa disingkat SDK merupakan skuban tools yang berguna untuk membuat aplikasi supaya bisa dijalankan di berbagai platform yang kedua framework UI merupakan komponen UI seperti teks, tombol, navigasi, dan lainnya yang dapat dikostumisasi sesuai kemudian kelebihannya pengembang aplikasi lebih mudah dan cepat flutter menyediakan user interface suite yang dikembangkan oleh Google dengan kualitas coding yang tinggi widget ini bisa anda kostumisasi dengan mudah tanpa perlu menulis coding dari nol untuk yang kedua custom user interface menarik bisa memanfaatkan koleksi web untuk menampilkan aplikasi seperti layout, navigasi, animasi, style, time, font, hingga pengaturan tampilan scrolling menariknya web tersebut bisa anda kostumisasi sesuai dengan kebutuhan anda kemudian Redux Redux merupakan suatu aplikasi estate management estate management adalah cara untuk memfasilitasi komunikasi dan berbagai data lintas komponen estate management menciptakan struktur data yang nyata untuk mewakili keadaan aplikasi yang dapat digunakan untuk membaca dan menulis Redux berfungsi untuk melakukan perubahan state yang dibutuhkan setiap fungsional yang ada di suatu aplikasi komponen Redux ada tiga yang pertama itu action action sendiri merupakan suatu event dimana ia adalah satu-satunya cara untuk mengirim data dari aplikasi ke Redux store data tersebut dapat berasal dari interaksi pengguna panggilan API atau API rest bisa juga pengiriman formulir yang kedua komponen Redux fungsi murni mengambil status aplikasi saat ini Redux juga berfungsi untuk melakukan tindakan dan mengambil status baru atau New States yang ketiga itu store fungsi untuk menyimpan status aplikasi disarana untuk menyimpan suatu store di aplikasi Redux apapun untuk kelebihannya yang kedua yang pertama itu Redux membuat stage dapat diprediksi stage selalu dapat diprediksi ketika menggunakan Redux jika stage dan action yang sama dilewatkan Redux maka hasil yang sama selalu dihasilkan karena Redux adalah fungsi murni yang kedua performa yang baik Redux mengoptimalkan kinerja secara internal sehingga komponen yang terhubung hanya akan di render saat dibutuhkan selanjutnya adalah ES6 biar di next saja mas ES6 merupakan singkatan dari ECMAScript 6 ECMAScript sendiri adalah javascript itu sendiri javascript yang selama ini kita gunakan atau versi lamanya adalah ECMAScript 5 dan ES6 adalah pengembangan dari ECMAScript 5 yang memiliki tambahan dari segi fitur dan sintaks untuk menggunakan fitur-fitur dan sintaks dari ECMAScript 6 ini kita bisa menggunakan browser terbaru saat ini karena sudah hampir semua browser sekarang ini sudah mendukung ECMAScript 6 terutama browser-browser yang umum digunakan seperti Chrome, Firefox, Edge, Opera, dan sebagainya namun jika dahulu sebelum kebanyakan browser mendukung ECMAScript 6 kita perlu menggunakan papel yang berfungsi sebagai transpiler untuk mengkonversi sintaks ES6 menjadi ES5 agar bisa berjalan di browser namun sekarang kita tidak perlu melakukannya karena semua browser terkemuka yang sering tidak gunakan sudah mendukungnya berikut perumpukan di antara fitur baru dari ES6 yaitu constants, arrow functions, template literals, disrupting assignments, spread syntax, dan sebagainya bisa di next S6 ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan versi pendahulunya yaitu S5 seperti yang sudah saya sebutkan di atas keunggulannya sangat banyak yang dengan hal itu dapat mempercepat tulisan kode dan penyelesaian masalah dalam program dengan menggunakan ES6 banyak metode dan fungsi baru yang disediakan dapat kita gunakan untuk mempercepat pengembangan aplikasi tanpa harus membuatkannya lebih dahulu sehingga hal ini akan mempercepat waktu pengembangan dan penyelesaian aplikasi yang mana sangat menguntungkan bagi programmer ngeruk merupakan aplikasi untuk mengonline-kan server localhost kita kita bisa mengonline-kan server localhost di local PC kita menggunakan aplikasi ngeruk ini untuk aplikasi semacam ini sebenarnya tidak terbatas ngeruk saja terdapat juga aplikasi ini sangat berguna terutama bagi programmer kadang kita sedang memakan website lalu mungkin aplikasi backend seperti resapi lalu kita ingin menunjukkannya pada seseorang apakah itu penggunaan pengumuman fitur yang memudahkan server online jadi sebenarnya sudah saya supportkan tadi mungkin disini ada contoh misal payment gateway karena fitur payment gateway itu sistemnya dia menggunakan webhook callback jadi perubahan status dari faktor yang kita buat nanti dia akan dikirimkan melalui callback webhook url yang kita masukkan pada waktu awal request karena dia sistemnya online maka kita tidak bisa memasukkan url localhost kita maka solusinya yaitu mengurangkan ngeruk itu agar agar bisa online dan dia dan kita bisa melakukan testing atau development untuk payment tersebut untuk webhook tersebut ditelanjakan sangat membantu di ngeruk ini juga menampilkan request yang masuk serta response HTTP code pada jali nya yang sangat memudahkan kita dalam meng-trace apa saja request yang masuk berserta dengan HTTP response code nya ngeruk ini juga bisa menjalankan multi server untuk multi port jadi tidak hanya terbatas untuk satu saja next mungkin tadi bisa kembali ke dart lagi mas terima kasih kemudian ini dart dart adalah bahasa pengukaman yang dikembangkan oleh di pengukaman untuk optimalisasi sisi klien dan juga dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai macam aplikasi seperti web microservice desktop dan aplikasi lainnya yang mengusung teknologi internet of thing atau IOD dan merupakan bahasa pengukaman yang berorientasi objek atau WP dengan sitaknya MIP dengan C++, Java, dan JavaScript kelebihan dart dart vm menawarkan untuk menjalankan secara langsung kode sumber tanpa perlu di kompilasi terlebih dahulu bahasa pengukaman ini juga dapat langsung digunakan pada perampuan chrome tanpa perlu dikompilasi yang kedua yaitu berliwi sendiri ketersediaan SDK yang dilengkapi dengan berbagai macam tools pengembang salah satu tools adalah dart vm di mana tools tersebut akan membantu para developer untuk menjalankan kode dalam lingkungan tampilan command line kemudian canvas canvas merupakan elemen yang digunakan untuk menggambar grafik bitmap secara interaktif menggunakan script dengan jawa contohnya yang digunakan menggambarkan grafik animasi, gambisi foto, dan efek gambar visual lainnya nah untuk browser-browser yang mau support canvas saat ini cuma chrome, safari, carvox, software, dan internet explorer mungkin sudah lama versinya selanjutnya lumen next apa itu lumen? lumen ULURM, Caching, Queues, Validation, Routing, Media Luar, dan Service Container LalaFair yang kuat. Nah, jika sudah familiar dengan LalaFair, maka dapat dengan mudah menggunakan Lumen ini. Next. Fitur-fitur Lumen. Di sini terdapat fitur-fitur yang ada di Lumen. Yang pertama ada Routing, Middleware, Controllers, Request, Response, Authentication, Autorization, Cache, Database, Encryption, Error dan Logging, Events, Mail, Queues, Service Container, Service Provider, Testing, Validation, dan Views. Selanjutnya ada MPVN. Next. Apa itu MPVN? MPVN adalah sebuah web stack seperti Mern, MongoDB, Express.js, React.js, dan Node.js. Dan main yaitu MongoDB, Express.js, Angular.js, dan Node.js. MPVN ini menggunakan Vue.js untuk front-end-nya. Perbedaannya hanya terletak pada front-end-nya saja. Dalam MPVN, kita menggunakan front-end open source, Vue.js, untuk membangun desain antar muka. Vue itu cepat dan mudah untuk dibelajari, tetapi komunitasnya masih berkembang karena termasuk front-end yang baru. Kelebihan MEVN. Yang pertama, menggunakan JavaScript untuk esmai level dalam pengembangan dari sisi client ke sisi server yang menjadarakan proses dan mempercepat pengembangan aplikasi. Yang kedua, Vue itu cepat dan mudah dibelajari. Yang ketiga, konsep visi di bagian backend mengorganisir sisi server sehingga mempercepat pengembangan aplikasi. Kekurangan MEVN. Yang pertama, Vue.js merupakan framework yang baru sehingga tidak ada komunitas besar dan yang ada itu masih berkembang. Yang kedua, kekurangan plugin karena Vue.js masih belum besar seperti Angular atau React. Selanjutnya, ada Dino. Diterjemahkan dari downloaderline, Dino adalah sebuah platform untuk menjalankan JavaScript dan TypeScript yang menggunakan V8 dan dibangun dengan Rust. Awalnya Dino digrip dengan Go dan ditulis kembali menggunakan Rust agar bisa menghindari masalah garbage collect dari V8 dan Go. Nah, Dino telah rilis pertama kali pada tanggal 13 Mei 2020. Lalu dengan versi pertamanya, versi 1.0.0, Rian Dail adalah pengembang yang memperkenalkan Dino yang ternyata juga menciptakan Node.js. Dino dan Node.js memiliki tujuan yang sama, yaitu berfungsi untuk mengembangkan aplikasi pada web dengan menggunakan bahasa mugraman JavaScript. Karena kebanyakan bahasa mugraman JavaScript sering dipergunakan pada sisi klien dalam hal ini adalah pada browser. Kelebihan Dino Yang pertama, aman secara default, tidak ada file jaringan atau akses lingkungan kecuali jika diaktifkan secara eksplisit. Yang kedua, mendukung TypeScript. Yang ketiga, hanya mengirimkan satu file yang dapat dieksekusi. Yang ketiga, memiliki utilitas bawaan seperti inspektor dependensi dan format kode. Yang terakhir, memiliki satu set modul sender yang ditinjau. Selanjutnya, ada perbedaan Dino dengan Node.js. Yang pertama, ada membangun ulang API dengan menerapkan fitur promises, AS6, dan juga TypeScript. Yang kedua, menggunakan AS modul sebagai sistem modul default berganti dari Command.js. Tidak adanya akses pada file, network, dan environment kecuali jika diaktifkan secara eksplisit. Selanjutnya, hanya mengirimkan satu file yang dapat dieksekusi. Memiliki package manager bawaan yang berfungsi sebagai pengorahan resource tambahan dan berdampak tidak diperlukannya package manager lagi seperti npm. Dan yang terakhir, menggunakan URL dalam buat dependencies baik lokal maupun reward. Selanjutnya, ada flash. Flash adalah sebuah web framework yang ditulis dengan bahasa Python dan tergolong sebagai jenis microframework. Flash berfungsi sebagai kerangka kerja aplikasi dan tampilan dari suatu web. Dengan menggunakan flash dan bahasa Python, pengembang dapat membuat sebuah web yang terstruktur dan dapat mengatur behavior suatu web dengan lebih mudah. Flash termasuk pada jenis microframework karena tidak memerlukan suatu alat atau library tertentu dalam menggunanya. Sebagian besar fungsi dan komponen umum seperti validasi form, database, dan sebagainya tidak terpasang secara default di flash. Hal ini dikarenakan fungsi dan komponen komponen tersebut sudah disediakan oleh pihak ketiga. Dan flash dapat menggunakan ekstensi yang membuat fitur dan komponen-komponen tersebut seakan diimplementasikan oleh flash sendiri. Fitur-fitur flash. Flash merupakan frangkuk yang berarti flash mempunyai core yang sangat sederhana dan kecil, namun tetap dapat ditambah dan tumbuh berdasarkan hal tersebut. Fitur-fitur bawaan dari flash sendiri termasuk sedikit jumlahnya diantaranya adalah built-in development server, debugger cepat, integrated support untuk pengatasan unit, kompatibel dengan mesin aplikasi Google, flash full request dispatching, jinjatu templating, mendukung secure cookies, berbasis unicode, mengganti WSGI 1.0. Selain itu, flash juga didukung dengan dokumentasi yang sangat baik dan banyak forum yang ada di internet untuk mendiskusikan masalah terkait framework ini. Flash memiliki keunggulan setelah kekurangan dibandingkan dengan web framework yang berbasis pattern lainnya seperti jenggo, jiripai, dan sebagainya. Keunggulan-keunggulan dari flash adalah ringan untuk dijalankan karena mempunyai core yang sederhana dan desain modular. Dapat menangani fungsi HTTP request dengan mudah, API yang baik dan konheren, dokumentasi yang banyak dan terstur dengan baik, penuh dengan contoh yang dapat digunakan langsung. Mudah untuk dipasang dan di-deploy untuk produksi dan mudah untuk diperiksa secara menyeluruh atau unit terstabiliti. Selanjutnya, Kotlin adalah bahasa program open source yang dikembangkan oleh JetBrains untuk berbagai platform. Tapi bahasa program ini semakin populer digunakan untuk membangun aplikasi Android. Bahasa Kotlin berjalan pada platform Java virtual machine, sebuah platform yang memungkinkan komputer menjalankan kode berbasis Java atau kode dari bahasa lain yang dikompilasi menggunakan Java. Artinya Kotlin bisa menerapkan mekanisme compile pada Java yaitu menerapkan kode lalu menjalankannya di platform yang berdeku. Fungsi Kotlin adalah membuat aplikasi Android agar dapat berjalan dengan lancar. Tapi fungsi Kotlin sebenarnya tidak hanya sebatas itu. Kotlin juga bisa digunakan untuk membuat aplikasi iOS dan web-based karena merupakan bahasa programan multi-platform. Contoh aplikasi yang dibangun menggunakan Kotlin adalah Netflix atau di iOS dan data Tufis serta berkelis back atau web-based. Hal ini menguntungkan pengembang karena mereka tidak perlu menggunakan bahasa programan berbeda untuk membuat aplikasi di berbagai platform. Kelebihan dan kekurangan Kotlin Yang pertama, kelebihan ada empat, yaitu ekspresif dan ringkas. Kode lebih aman, bisa digunakan bersama dengan Java, serentak dan terstruktur. Untuk kekurangannya, yaitu kecepatan compile tidak stabil dan minim komunitas dan pengembang. Selanjutnya ada Nginx Nginx adalah software web server open source yang berfungsi sebagai reverse proxy penyeimbang beban HTTP dan proxy email untuk e-map, POP3 dan SMTP. Sebaik sekarang, jumlah koneksi yang digerola web server terus bertambah. Oleh karena itu, Nginx menawarkan arsitektur asinkron dan yang didasarkan pada event. Adanya arsitektur ini menjadikan Nginx sebagai salah satu server dengan kecepatan dan skabilitas yang paling baik. Karena kecepatan dan kemampuannya adalah menangani banyak koneksi layanan Nginx sudah banyak digunakan oleh website dengan trafik yang tinggi. Beberapa yang menggunakannya adalah Google, Netflix, Adobe, Cloudflare, WordPress.com, dan masih banyak lagi. Fitur Nginx. Dalam menjalankan tugasnya, Nginx juga mempunyai beberapa fitur yang dapat di manfaatkan untuk mendukung performa web server yang ada seperti di bawah ini. Yang pertama ada reverse proxy dengan proses cache, dukungan IPv6, load balancing, dukungan plus CGI dengan proses web sockets, penangani file status, file index, dan autoindexing, dan yang terakhir sertifikat SSL. Selanjutnya ada docker. Next. Pengertian docker adalah layanan yang menyediakan kemampuan untuk mengemas dan menjalankan sebuah aplikasi dalam sebuah lingkungan terisolasi yang disebut dengan container. Dengan adanya isolasi dan keamanan yang memudai, memungkinkan kamu untuk menjalankan banyak container di waktu yang bersamaan pada host tersebut. Docker ini diperkenalkan pada tahun 2013 oleh Solomon Haix pada acara Paycon. Beberapa bulan setelahnya, docker secara resmi dirimukan. Sebatnya pada tahun 2014, sepanjang itu docker menjadi sangat populer di kalangan developer luar negeri, tetapi belum terlalu populer di Indonesia. Fitur-fitur docker. Yang pertama ada docker engine. Ini digunakan untuk membuat image dan container. Yang selanjutnya ada docker hub. Selanjutnya adalah docker hub. Ia adalah registrasi yang bersihkan kumpulan dari image-image. Dengan menggunakan docker hub ini, kamu dapat mengumpulkan image. Hub ini berbeda dengan docker engine yang hanya membuat image saja. Terus ada docker compose. Docker compose ini merupakan salah satu fitur unggulan yang berfungsi untuk menjalankan beberapa container atau biasa disebut multi-container, sehingga dapat menghemat banyak waktu. Selanjutnya ada docker for Mac. Untuk fitur yang satu ini, kamu pasti sudah tahu dari namanya, fitur ini membuat pengguna docker untuk menjalankan container pada sistem operasi Mac. Selanjutnya ada docker for Linux, yaitu untuk menjalankan di sistem operasi Linux dan docker for Windows untuk menjalankan docker di operasi sistem Windows. Toto app Trello, next. Apa itu Trello? Trello adalah aplikasi kolaborasi yang memungkinkan Anda untuk mengatur berbagai proyek dalam satu tempat dengan Trello. Semua orang di proyek tersebut bisa tahu apa yang sedang dikerjakan, siapa yang mengerjakannya, dan sudah sejauh mana yang mengerjakannya. Next. Fitur-fitur atau doapps. Yang pertama adalah board. Fitur yang pertama ini berfungsi untuk menunjukkan tampilan proyek secara lengkap dan di dalamnya terdapat berbagai sumber informasi. Jadi setiap orang yang berada di dalam satu divisi dapat melihat dari proyek board secara bersamaan dan dapat melakukan berbagai aktivitas dalam fitur tersebut. Menurut jumlah pembuatan board tidak terdapat batasan karena aplikasi ini bersih kevat open source. Anda dapat memulai dengan membuat beberapa board untuk menangani proses pengembangan proyek dengan kebutuhan tim yang cukup banyak. Next. Fitur yang kedua ini bernama card yang merupakan komponen terpenting dalam suatu board. Anda dapat mulai mengisi card untuk menuliskan setap tugas dan ide yang tim Anda miliki. Anda juga dapat memasukkan berbagai sumber informasi yang berkaitan dengan kebutuhan proyek untuk mempermudah komunikasi antara divisi. Next. Yang ketiga adalah list. Fitur ini merupakan medium atau wadah dari card yang menyusun kebutuhan proyek agar dapat dibaca dengan baik oleh setap user. Untuk default list yang digunakan adalah tutuk, doing, dan don't. Next. Yang keempat adalah menu. Ini adalah fitur yang terakhir yang berfungsi untuk melakukan beberapa konfigurasi khusus seperti manajemen, anggota tim, power up, filter card, hingga manajemen logs. Menu ini terdapat di bagian kanan pada aplikasi Trello. Next. Selanjutnya adalah Doctrin Project. Next. Doctrin ORM adalah Object Relational Mapper atau yang biasa disebut ORM untuk PHP versi 7 ke atas yang menyediakan persistensi transparan untuk objek PHP. Ini menggunakan pelacata maver di sistem. tujuannya untuk memisahkan lengkap logika domain atau bisnis Anda dari dalam sistem manajemen basis dasar realisional. Doctrin Project adalah rumah bagi beberapa libaran PHP yang terutama berfokus pada database storing and object mapping. core project-nya adalah object relational maver dan database abstraction layer atau yang biasa disebut DBAL yang dibangun di atasnya. Next. Selanjutnya ada slug. Next. Apa itu slug? Slug adalah bagian dari URL atau permaling website Anda yang merujuk pada sebuah konten secara spesifik. Slug berada di bagian belakang dari permaling setelah nama domain Anda. Jadi Anda membuat sebuah website tentunya tidak hanya soal fungsionalitasnya saja yang kita perhatikan. dan kita juga harus mengetahui dan memperhatikan faktor pendukung pada website kita yang salah satunya yaitu SEO atau Search Engine Optimization yang maksudnya yaitu kita harus mengoptimalkan website yang kita punya agar website kita lebih mudah dicari pada mesin pencarian. Next. Salah satu faktor penting di dalam SEO adalah URL dari website yang kita buat misalnya kita menampilkan data dengan menggunakan ID. Kita dapat menggantikan fungsi dari ID tersebut dengan menggunakan slug. Karena dalam mesin pencarian Google jika kita menggunakan ID itu akan kurang efektif jika kita dimanakan menggunakan slug. Next. Selanjutnya ada swagger. Apa itu swagger? Swagger merupakan open source project dan juga salah satu framework API populer yang digunakan untuk merancang, membangun, mendokumentasikan, dan mengakses API. Dengan adanya swagger kita bisa melaksanakan desain ulang atau membuat baru kode API dengan editor yang memberikan log jika terjadi error secara real-time. Dokumentasi adalah salah satu hal yang terpilih. Mengapa? Karena dokumenasi menjadi nilai jual kepada klien atau manajer. Klien akan jadi sangat senang dan terbantu dengan adanya dokumentasi terapet jika diperlihatkan dengan setubuh baris kode. Dengan adanya swagger kita dapat melakukan request atau melihat response dari API sehingga menjadikan swagger sebagai framework complete untuk project API. Next. Selanjutnya ada microservice. Next. Apa itu microservice? Microvervice adalah suatu framework arsitektur yang dipakai sebagai model dalam pembuatan aplikasi cloud yang modern. Di dalam microservice, setiap aplikasi yang dibangun sebagai kumpulan service dan setiap layanan berjalan dalam prosesnya sendiri. Masing-masing dari aplikasi tersebut saling berkomunikasi melalui API. Next. Berikut kelebihan microservice yaitu 1. Aplikasi scalable, secure and reliable. 2. Setiap service berdiri sendiri. 3. Maintenance-nya lebih mudah. 4. Tidak ada hambatan dalam menggunakan teknologi baru. 5. Setiap tim developer dapat mengembangkan servisnya tanpa ada menunggu servis yang lain. Next. Selanjutnya ada paralel. Next. Apa itu paralel? Paralel website atau sebuah fitur yang memiliki design yang dapat meminginkan tampilan sebuah website melakukan transisi satu pengunung sedang scrolling menggunakan most paralel website atau bisa disebut sebuah paralel scrolling merupakan fitur yang dapat menjadikan tampilan sebuah web menjadi hidup. Next. Kelebihan paralel satu memberikan kedalaman dan efek animasi yang memungkau pengunjung. Dua, membuat website dikunjungi lebih lama karena harus scroll terus ke bawah. Ketiga, meningkatkan kredibilitas website karena ada sesuatu yang baru dan kreatif. Next. Selanjutnya ada tweak. Next. Apa itu tweak? Tweak adalah salah satu template engine untuk PHP yang fleksibel, cepat, dan aman. Tweak adalah template engine default dari framework Symfony dan juga Drupal 8. jika Anda terbiasa menggunakan Laravel, maka Anda akan temukan blade sebagai template engine default-nya. Selain itu, template engine lainnya ada Smarty, Mustache, Fold, Letter, dan lain-lain. Saat ini, set versi 3 dari tweak adalah versi 2. Untuk dapat menggunakan tweak versi 2, diperlukan minimal PHP versi 7 ke atas. Pada tutorial kali ini, saya akan menggunakan tweak versi 1 yang menurutkan. Next. Kalau biar tweak, satu memiliki sinteks yang ringkas dan simpel, dua mudah dipelajari, dan tiga lebih aman. Next. Sekian dari presentasi kami. Kalau ada salah, mohon dimaafkan dan terima kasih.